Argenti, salah satu char yang akan hadir di patch 1.5 setelah kehadiran banner HuoHuo dan dia ini adalah main DPS cuy, yang sangat amat elegan buat kalian yang penasaran seperti apa buildnya, teamnya, lightconnya, dan terutama skillsetnya langsung aja ditonton videonya Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibs kita nge-game sambil santai-santai dan di video kali ini, setelah gue kemarin membahas seputar HuoHuo sekarang adalah saatnya kita membahas seputar Argenti cuy, salah satu char pria yang memiliki rambut merah yang panjang seperti ini, kayak desain karakternya tuh kayak kerajaan-kerajaan prince-prince zaman dulu gitu gak sih? namanya Argenti, waduh mantap banget ya dan dia ini adalah salah satu char, ini kalau gak salah erudition ya gue lupa-lupa ingat nih, erudition dan dia, iya, knight kan? kayak knight-knight prince zaman dulu bener ya a venerable knight, wah mantap lah soalnya kita bakal dari, kita bakal bahas dari skillsetnya dia edelon, buildnya dia, terus, apa namanya, relixnya dia terus teamnya, pokoknya semua kita bahas lah ya oke, langsung aja kita masuk ke skillnya ya, pertama kali ya skillnya, wih, mantap ya skillnya, dia normal attacknya itu fleeting frag range oke, fleeting frag range single target, energy generationnya 20 deal physical damage oke, deal physical damage damage equal to 50% of Argenti attack to single enemy berarti dia main physical guys ya ya, knight sih, masuk lah ya knight kan gak pake spell-spellan lah langsung physical gitu, pake pedangnya damage equal to 50% of Argenti attack oke, di level satunya kalau misalkan level 6, dia berapa nih? bisa langsung ngomong sih, 100% lah ya mantap, oke skillnya, wih, singkat banget skillnya skillnya padat dan singkat ya Argenti skill AOE attack blazing welcome energy generationnya 30 di level satunya itu dia deals physical damage equal 60% of Argenti attack to all enemy ya simple amat guys simple banget ya padat, singkat, jelas ya physical damage to equal to 60% of Argenti attack to all enemy to all enemy bukan adjacent target ya all enemy berarti sama kayak E-nya Jingyuan dia AOE semuanya kena gitu ya mantap sih AOE ya kalau level 10 berapa nih? 120% lumayan ultimatenya wih ultimatenya singkat loh wah ini ada 2 cuy ada 2 ya ultimatenya ada 2 mode guys oke 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 yang pertama Argenti ultimate for Indies Garden Supreme Beauty Bestos AOE attack energy costnya 90 energy generationnya 5 consume 90 energy and deal physical damage equal to 96% of Argenti attack to all enemy lagi-lagi dia AOE ya jadi ini cara kalau misalkan kalian kekurangan AOE dan sebel kalau main single target ini AOE bagus banget nih dari skillnya dan ultimatenya semuanya AOE ya dan ini yang for Indies Garden Supreme dia hanya memakan 90 energy guys nah ada yang kedua Merit Bestos in My Garden wuuu AOE attack ya energy costnya 180 jauh lebih mahal daripada yang pertama pertama 90 yang kedua 180 energy generationnya 5 di level 1 dia itu consume 180 energy and deal physical damage equal to 168% wuh jauh lebih sakit guys ya jelas ya consume energinya jauh lebih banyak otomatis damage-nya jauh lebih sakit lagi-lagi tuh all enemy AOE ya and further deal damage for 6 extra time and further deal damage for 6 extra time with each time dealing physical damage equal to 56% of Argenti attack to random enemy ini kayak kayak ini ya kayak DOT gitu gak sih guys and further deal damage for 6 extra time deal damage extra time-nya itu apa dia ngasihin physical damage sebesar 56% of Argenti attack to random enemy selama 6 kali coy ya ini kayaknya kayak dot gitu ya kayaknya dot selama ini nih 6 extra time oke berarti ini ulti yang kedua dia ada dotnya juga kayaknya nih ini hanya spekulasi soalnya kita cuman gue tuh cuman melihat tulisan doang gitu gue belum nyobain gameplay di dalamnya tuh seperti apa apakah OP-nya OP apa enggak itu playstyle-nya kayak gimana juga gue masih belum tahu gitu karena yang gue liat tulisan ini ya kalau gue liat tulisan ini aja sih ini harusnya sih kayak DOT gitu ya 6 extra time which each time di link physical damage equal to 56% kalau level 10-nya berapa jadi 95% ini 280% ini level 10 jadi 160% mantap sekali ya GG Gaming langsung kita masuk ke talent-nya ini Argenti singkat-singkat cuy ini gue kaget sih Honkai mengeluarkan karakter yang sekilas singkat padat jelas ya possession eternal metaflow restore for every enemy hit when Argenti use his basic attack skill or ultimate regenerate Argenti energy by 3 and grant him a stack of ascent increasing his crit rate by 1% this effect can stack up 10 times kalau 10 berapa 2,5% kalau misalkan 10 kali berarti 25% 25% kalau misalkan kalian bisa berhasil mengumpulkan stack 10 ini kalau 5% 50% gokil sih ini berarti kalian bisa sedikit build-nya condong ke arah crit damage karena ini talent-nya sangat amat membantu di sisi crit rate-nya dikasih bonus 25% kalau level 10 dan ini gampang banget sih syaratnya kalian tinggal pakai basic hit skill atau ultimate itu bakal menambah energy by 3 and grant him a stack of ascent ini kayaknya energy by 3 ini juga ini nih stack up 10 times soalnya gak ada titik dia cuma koma ya berarti energinya dapet 30 guys energinya 30 lumayan ya talent-nya sangat amat solid ya walaupun singkat seperti ini sangat amat solid untuk membantu si argenti ini menghasilkan damage yang berlebih tekniknya tekniknya manifesto 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 itu ya impir after using teknik enemy in a set area are inflected with this for 10 seconds enemy in this will not actively attack the team when attacking a desert when attacking a desert enemy to enter combat deal fisikal lima itu all enemy equal to 80% of argenti attack attack and regen rage regenerate energinya banyak sih ini jadi kalian kalau misalkan kalian pakai apa setnya tuh apa ya bola-bola oh pakai tali pakai talinya itu yang energi regeneration ini energi ultimate kalian bisa kalian spam terus gue rekomendasi makin ditambahin energi regeneration terus lightcon ada energi regeneration lagi auto main energi regenerate semua ini mantap banget ya oke kurang lebih seperti itu skillnya langsung kita masuk ke idelonnya dia cuy wah ini kalau udah ngebahas idelon lagi-lagi untuk para sultan ya atau para F2P yang mungkin tertarik dengan karakternya dan ingin mengambil idelonnya dia E1 nya dia each stack of ascent additionally increase crit damage by 4% bisa kita tahu dia jelas-jelas adalah DPS E2 nya dia deals 15% more damage to enemy with HP value equal to 50% of their max HP or less mantap E2 nya lumayan menghasilkan damage berlebih dan E3 nya dia seperti biasa naikin skill dan naikin basic attack E4 nya dia at the start of battle gain 2 stack of ascent and increase the maximum stack limit of the talent by oh ini bagus sih ini bagus sih menambah menambah ini ya stack limit of the talent efek by 2 menambah efek stack nya ya maximum stack nya ditambahin dengan E4 nya ini jadi otomatis damage yang dihasilkan akan lebih besar juga gitu E5 nya dia ultimate naik dan telan nya naik dan E6 nya ini salah ini car yang semuanya tuh singkat singkat coy pendek pendek gak berlibet ya when using ultimate ignore kalian udah paham lah ya guys ya di game Genshin Impact dan Honkai Star Hell ini kalau udah ada ignore defense udah itu pasti rusak guys ignore defense tuh broken banget coy ignore 30% of enemy target defense ini gila bakal sakit banget guys oke langsung kita masuk ke lightcon nya dia and instant before a gaze wah ini jelas base in slot nya dia increase the wearer crit damage mining crit damage ini erudation kan berarti kalau pake punya si eh kalau ini dipakein di siapa namanya jinguan bisa gak kira-kira increase the damage by 36% when the wearer use ultimate increase the wearer ultimate damage based on their max energy oh main in energy bener kan guys berarti ini emang main in energy coy each point of energy increase ultimate damage by wah iya gue yakin banget ini buildnya harus main in energy karena skillnya itu rata-rata naikin energy coy talentnya sama tekniknya naikin energy gitu kan up to 180 point of energy mantap sekali ya nah langsung aja kita masuk ke argentine relics coy seperti yang gue bilang dan gue prediksi dari awal dia pasti talinya menggunakan ER coy udah ini wajib gue bilang pake ER ininya pake physical dan ini create damage ya karena kalian mendapat 25% bonus create rate dari pasifnya ini attack percent ini udah best main stat ini guys create damage attack physical ER ini udah best banget nih kalau menurut gue buat si argentine ya buat substatenya kalian bisa fokus ke create damage create attack percent dan speed dan untuk setnya disini kalian bisa menggunakan 4 set genius of brilliant bang kenapa itu kan naikin quantum sebenernya yang diincer bukan quantum damagenya yang diincer adalah ignore defensenya kalau misalkan musuh memiliki quantum weakness kalian akan mendapatkan 20% ignore defense yang dimana itu sangat amat bagus gitu atau kalian bisa memakai 2 set efek ini nih increase physical damage by 10% dan 4 setnya adalah after the weird attack or is hit their attack increase by 5% nah ini juga lumayan ya jadi kalian tinggal disesuaikan aja dengan playstyle dan subset yang kalian miliki per ininya per relicsnya gitu kalau misalkan kalian subsetnya lebih bagus disini yaudah pakai itu gapapa atau lebih bagus disini yaudah pakai ini disesuaikan aja dengan kemampuan kalian dan ini juga pakainya inner sal soto ya increase the winner trade seperti DPS seperti biasa ya pakainya sal soto kalau enggak sih rutilan rutilan arena kalau enggak salah nah untuk tim koma sendiri disini argenti adalah main DPS dan dia sangat direkomendasikan untuk dimainkan bersama Pella Tingyun dan Huo wow dua karakter baru dijadikan di satu tim dan ini disini berarti argenti ini kita bisa bilang dia sebagai hyper carry disini disupportin oleh si Pella terus disini Tingyun ini Pella wajib sih gue bilang kalau mau mainin argenti ya ini kok api guys cuma ini kok lambangnya api ya guys disini disini fisikal dibawa api loh dan ini rata-rata dia mainin fisikal kenapain ini kayaknya salah logo sih gue rasa salah logo ini kayaknya dia fisikal harusnya ya gue enggak tahu harusnya fisikal soalnya skill dari tadi sih fisikal dan rekomendasi relixnya pun juga fisikal Pella Tingyun dan Huo oke paling kurang lebih seperti ini healer juga kalian fleksibel kalian bisa pakai si Jepard kalau kalian enggak punya healer Natasha pun jadi pokoknya sesuatu yang bisa bikin tim kalian survive oke paling kurang lebih seperti itu untuk pembahasan argenti dari semua skill yang telah gue baca menurut gue dia cukup oke tapi kalau disanding dengan karakter-karakter lainnya contohnya seperti Jing Liu atau Dan Heng IL itu kayaknya belum belum bisa bersaing kalau misalkan ngomongin masih top DPS gue bilang sih tetap si Daniel sama si Jing Liu wah itu mereka berdua itu menurut gue masih menduduki posisi atas sebagai DPS tapi kita belum tahu ya gameplaynya seperti apa nanti di dalam terus enggak kalau misalkan di build dengan betul-betul belum tahu damage yang bakal dihasilkan seperti apa jadi bakal kita tunggu aja si Argenti ini seperti apa gitu karakternya apakah dia bisa menyanding si Jing Liu dan si Daniel nah kita tunggu saja ya dan buat gue sendiri gue tidak akan gaca gue tidak akan gaca buat kalian yang tahu gue gue hanya gaca wife only guys kalau misalkan gaca cowok tuh pun yang bener-bener harus OP contohnya kayak si Blade atau si Daniel itu pun nah si Daniel aja se-op itu aja gak gue gaca apalagi si Argenti ini nah yang pertama itu alasan yang kedua gue gak suka desain karakternya coy gue bener-bener gak suka desain karakternya ini kan pribadi ya preferensi pribadi ya gue bener-bener gak suka banget aman desain karakternya gak tahu kenapa ya ya mungkin buat para wanita ini wih ganteng banget wih keren banget apa namanya Knight Prince gitu ya cuman gue gak masuk ya di tim gue juga kayaknya gak terlalu butuh sih gue masih nyantui banget sih gue jadi gue bakal saving dan kemungkinan besar patch 1.5 akan gue skip semua coy kemungkinan besar ya karena tidak ada yang menarik perhatian gue dan misalkan kalian gak punya main DPS ini bisa banget dijadiin main DPS kalian apalagi dijadikan hyper carry ya dari skillnya cukup amat solid bisa ngespam ulti mainin energy regeneration ini bakal menjadi salah satu cara yang OP juga menurut gue oke gue tutup dulu guys kurang lebih seperti itu terima kasih semua buat kalian yang udah nonton jangan lupa kalian like share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi see you in the next video bye bye